Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemeriksaan Jawa saja perjalanan dari atas di Kecamatan Sidereja kami turun ke desa dibawahnya yaitu desa kunci jadi desa kunci ini kategori desa di Kecamatan Sidereja merupakan desa yang secara fasilitas pendidikan terlekap karena desa ini mulai dari TK SD SMP dan SMA juga ada di desain kita lihat di sisi sebelah kiri adalah bong Cina atau kuburan Cina itu juga terletak di desa kunci ini berarti sejak zaman dulu di desa ini juga pembauran dari warga Tionghoa itu ada di daerah Sidereja di khususnya di desa kunci kunci ini karena makamnya ada juga di daerah di desa kunci ini kemudian kami terus melaju ke sisi selatan kondisi jalan juga sudah bagus dan desa kunci ini untuk fasilitas yang lain artitas selain penyedikan juga untuk kruko-rukonya juga sudah banyak di desa sini dengan kontur tanah juga di lembah sehingga merupakan daerah pertanian kita melihat di sisi sebelah kiri itu juga lahan-lahan atau istilahnya warga dan jadi tanahnya kalau dilihat memang sangat cukup seperti juga desa-desa yang lain untuk pekerjaan di warga di desa kunci ini juga ada yang jadi pedagang pengusaha karyawan swasta buruh dan juga ASN TNI Polri juga ada daerah ini dan juga TKI juga ada juga di daerah ini kita melihat di sisi sebelah kiri ini adalah maling desa di desa kunci inilah di desa kunci kecamatan sederha yang mungkin teman-teman yang berasal dari daerah sini ini melihat perkembangan di Kecamatan sederha melalui channel yang sederhana ini di depannya ini adalah gedung SD kalau tidak salah kita belok kanan menuju sisi selatannya dari sini itu sudah nanti memasuki ke sisi selatan tidak jauh dari jalan ini nanti akan ada perbatasan desa lain sementara kita lihat di sisi sebelah kanan itu sebuah gedung SMP negeri satu sidarja jadi memang di jalan raya kunci ini untuk gedung-gedung jauh dari SD SMP dan SMA itu ada di jalan kunci ini yaitu masuk di desa kunci inilah kondisi terakhir di tahun 2023 perkembangan di Cilacap memang sangat pesat untuk jalannya juga karena ini merupakan jalan kabupaten ini bagus artinya ya yang rusak bolong ya ada tapi tidak banyak inilah yang ada di desa kunci karena kontur tanahnya juga kategori lembah dan kecenderungan datar untuk ke sisi selatan sehingga untuk ketinggian dari laut mungkin sekitar antara 20 sampai 50 meter ya di atas permukaan air laut ini adalah SD dari kunci ya SDN negeri satu sekolah menengah atas SMA negeri satu sidarja ya mohon maaf tadi salah bicara dan kita belok lagi untuk jalannya lebar sekitar lima meter sehingga untuk kendaraan besar pun juga sudah bisa masuk di daerah ini kemudian di maju kira-kira nanti sampai bulakan dan persawan ini adalah batas dari desa kunci dan uniknya di daerah sidarja ini jalur ini adalah pembatas dua desa yang baru kami lewati adalah desa kunci sementara yang di sisi sebelah kiri itu adalah desa sudagaran di sisi sebelah kanan itulah desa sidamulya jadi jalur jalan raya ini adalah pembatas dari dua desa 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 sudagaran itu juga nanti sampai ke titik di jalan raya di sebelah timur kereta lalu stasiun kereta api inilah kondisi di tahun 2023 sementara di sisi sebelah kanan itu masuk desa sidamulya masih wilayah kesamatan di daerah dengan kondisi jalan yang rapat peton karena ini sudah mendekati jalur transasional yang nanti menghubungkan arah jilacap menuju kabupaten di sebelah barat yaitu melalui kabupaten banjar atau pengandaan itu di jalan transasional di depan itu sudah bisa menghubungkan ke situ dengan kontrol tanah yang pertanian di kanan kiri juga banyak persawan tadi inilah di sebelah kiri desa sudagaran di sebelah kanan desa sidamulya sementara di titik nanti di sebelah kanan adalah pasar namanya pasar kunci tapi letaknya adalah di desa sidamulya termasuk juga stasiun kereta api itu kalau saya melihat mappingnya itu masuk di desa sidamulya sementara sisi sebelah timur atau kiri jalan kalau saya ini dari utara adalah desa sudagaran demikian perjalanan kami di Kecamatan Sipari menuju Kecamatan Siterja semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang mungkin berasal dari daerah sini semoga memberikan informasi yang positif dari channel insya wajah saya Pantri Pengasih Wabil Kudaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ator Lubol Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!